Informasi lain, pasca pengakuan pelaku forum Dr. Jogja Solo Semarang malah mempertanyakan pengakuan korban pelecehan seksual di Nasional Hospital. Sementara PPNI berencana memberikan pendampingan hukum bagi pelaku. Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang pasien di Nasional Hospital Surabaya masih berbuntut panjang. Pasca pelaku telah mengakui perbuatannya dan menyatakan dirinya kilaf, PPNI dan Organisasi Dr. Jogja Solo Semarang, Forum Stofia Joglo Semar mempertanyakan pengakuan korban pelecehan. Jurubicara Forum Stofia menyatakan seharusnya pasien tidak merasakan apapun saat dirinya dibius, sehingga pasien tidak mungkin tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Kalau orang dalam keadaan pengaruh buat bius, itu kan masih belum bisa konek. Kalau belum bisa konek, belum bisa protes. Implikasi daripada ini semua, itu perawat itu mulai kesakutan. Sementara PPNI Jawa Timur berencana akan memberikan pendampingan hukum bagi oknum perawat cabul setelah meminta keterangan dari tersangka. Pertama, organisasi profesi ikut prihatin dengan adanya kejadian ini. Sehingga dengan demikian, karena proses hukum itu jalan, maka organisasi profesi mengurumati hukum yang dijalankan ini. Akan tetapi, karena kita punya wadah organisasi profesi, yakin nanti langkah-langkah apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Dua kasus pelecehan seksual yang menimpa warga Surabaya ini membuat wali kota Surabaya Tri Risma hari ini meminta polisi memberikan hukuman setimpal bagi si pelaku. Pekan ini, dua kasus pelecehan seksual yang terjadi di National Hospital Surabaya cukup menyita perhatian publik. Pelecehan pertama menimpa seorang calon perawat oleh oknum dokter dan kasus lainnya dilakukan oleh seorang oknum perawat kepada pasiennya. Tim Liputan Trans 7